Hai hai Assalamualaikum balik lagi nih sama aku Mami Mika kali ini Mami bakalan nge-review lagi nih mengenai produknya dari Scarlet whitening tapi bukan body care nya melainkan produk serum untuk wajah nah Mami di video ini bakalan nge-review komplit banget dari mulai ingredientsnya terus manfaatnya apa terus buat kamu tuh yang masih bingung ya mau milih serum ini yang mana yang cocok untuk kulit kamu nama Mami bakalan jelasin disini dan plus pemakaian di kulit Mami yang acne prone sensitif dan kering selama dua minggu so pastikan kamu enggak kemana-mana dan jangan di skip videonya karena biar enggak kelewatan semua informasi yang ada di video ini dan sekarang yuk langsung ke review-nya untuk serum dari Scarlet whitening ini ada dua varian guys ada yang acne serum dan Bradley ever after serum untuk kemasannya aku suka banget karena dia simple tapi komplit banget karena semua informasinya ada di kemasannya ada juga plastik segel jadi ini tuh aman banget dan ada hologram juga serta barcode jadi buat cek ini asli atau palsu guys nah untuk botolnya ini tuh kaca daft gitu tapi ini tuh tebel jadi enggak akan pecasan sekali terus ini tuh isinya 15 mili ya guys dan untuk tekstur dari acne serumnya ini tuh agak terlalu cair menurut aku enggak terlalu kental beda sama yang Greatly ever after serum yang agak lebih thick agak lebih tebel dan butuh apa ya waktu untuk menyerapnya nah jadi Mami bakalan ngasih tahu nih dari kedua varian ini ini tuh fungsinya untuk apa sih jangan sampai kamu salah ngegunain yang tadinya pingin mulus glowing jadinya malah jadi jerawatan breakout dan lain-lain jangan sampai ya jadi serum dari Scarlet whitening ini ada dua jenis varian ya berdasarkan warna ini ada warna ungu dan ada warna pink nah yang ungu ini untuk apa sih Kak nah yang ungu ini adalah acne serum jadi dikhususkan buat kamu yang kulitnya berjerawat jadi untuk acne prone skin dan cenderung sensitif nah kamu bisa pakai yang ungu ini nah kalau misalkan yang pink ini tuh adalah Brightly ever after serum jadi ini tuh khusus untuk kulit kamu yang pingin yang misalkan kusam pingin pencerahkan pingin menghilangkan dark sport atau flek-flek hitam nah kamu bisa pakai yang pink ini dan ini itu bisa untuk all skin type ya kecuali untuk kamu yang berjerawat nah kalau misalkan wajah kamu penuh dengan beruntusan atau jerawat jangan dulu pakai yang pink ya karena kamu harus fokus dulu untuk menyembuhkan jerawat kamu jadi kamu harus pakainya acne serum nanti kalau misalkan setelah jerawat dan peruntusan kamu meredah dan hilang kamu baru mencerahkan dan menghilangkan noda-noda hitamnya pakai yang pink ini ya kamu juga perlu tahu nih bahwa serum Scarlet whitening ini enggak mengandung fragrance tambahan ya Jadi kalau misalkan kamu mencium aroma khas dari serum Scarlet whitening ini tenang aja itu bukan fragrance tambahan melainkan itu adalah aroma asli dari kandungan alami yang terdapat dari serum ini jadi kalau misalkan dilihat dari tidak memakai fragrance tambahan ini harusnya cocok untuk kulit yang sensitif meskipun ada aroma alami yang khas dari kandungan dari serum ini itu tuh aromanya enggak nyegrak dan enggak mengganggu sama Scarlet biar kamu semakin enggak salah pilih aku bakalan ngasih tahu nih apa aja sih kandungan yang terdapat dalam kedua serum ini ya jadi kamu enggak hanya untuk pakainya aja tapi kamu juga tahu manfaat dari kandungan-kandungan yang ada di serum ini yang pertama aku akan bahas mengenai kandungan apa saja sih yang ada di acne serum ini yang pertama dia mengandung tea tree water tea tree water berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat mengurangi beruntusan melembabkan kulit dan mengontrol minyak di wajah kandungan yang kedua di acne serum ini adalah jeju centella asiatica yang berfungsi untuk melembabkan mengurangi peradangan mencegah dan mengurangi kerusakan pada kulit serta mempercepat penyembuhan luka pada kulit kandungan yang ketiga adalah vitamin C yang berfungsi untuk menghilangkan flek dan bekas jerawat serta mencegah kerusakan kulit akibat paparan radikal bebas yang mengakibatkan penuhan dini kandungan yang lainnya yang gak kalah penting adalah salicylic acid yang berfungsi untuk membersihkan kotoran penyumbat pori-pori yang akhirnya bisa memicu komedo dan jerawat serta ini bisa untuk meredakan peradangan saat jerawat muncul dan kandungan yang terakhir dari Agnesorum ini adalah licorase ekstrak licorase ekstrak itu kaya akan vitamin dan mineral untuk menutrisi kulit serta untuk melindungi dari paparan sinar matahari mengatasi jerawat dan kulit kemerahan mencegah hiperpigmentasi dan terap kelebihan minyak di wajah Nah sekarang Mami bakalan ngasih tahu nih manfaat dari kandungan yang terdapat di serum Brightly Ever After ini ya jadi yang pertama dia mengandung lavender water jadi ini tuh berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat jadi meskipun kamu pakai ini ada manfaat juga untuk melawan bakteri penyebab jerawat dan ini bisa mengatasi peradangan kulit serta detoksifikasi kulit meningkatkan sirkulasi darah dan bisa menghaluskan kulit kandungan yang kedua adalah phyto whitening atau pito whitening ya yang berfungsi untuk mencerahkan wajah tapi ini tuh sangat amat aman di kulit jadi tidak menimbulkan reaksi alergi yang berlebihan kandungan selanjutnya di serum ini adalah niacinamide tahu kan buat apa wahnya ini niacinamide Yap ini tuh berfungsi untuk melembabkan kulit mengatasi jerawat mencerahkan juga dan menyamarkan noda hitam serta dapat menjegah kanker kulit juga loh kandungan selanjutnya dari serum ini adalah glutathione glutathione ini adalah untuk meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit serta memberikan pelindungan dari radikal bebas dan juga ini bisa membuat kulit sehat serta glowing loh dan sama seperti Agneserumnya dia juga mengandung vitamin C yang berfungsi untuk menyamarkan flek hitam noda-noda bekas jerawat juga mencerahkan serta merindungi dari radikal bebas yang menyebabkan penuhan dini untuk cara pakainya aku karena lagi jerawatan makanya aku pakai yang Agneserumnya ya guys Nah aku pakainya cuman 2-3 tetes aja guys karena apa itu tuh bisa ngecover satu muka jadi awet banget terus ini tuh langsung menyerap nggak pakai lama dan kerasanya itu ringan di kulit serta nggak lengket sama sekali terakhirnya sampai juga nih di hasil review pemakaian Mami menggunakan serum Scarlett ini selama dua mingguan ya jadi kemarin itu Mami punya jerawat yang agak breakout gitu ya di jidat dan itu tuh rasanya itu gatel panas perih kalau digaruk dan rasanya itu pingin garuk setiap kali gitu dan yang mami nggak tahan itu rasanya tuh cekit-cekit gitu kemudian Mami ada jerawat disini entahlah ya itu tuh asalnya jerawat batu kemudian berubah jadi ada namanya gitu ya ada isinya gitu Nah terus kalau kamu lihat ini tuh asalnya juga jerawat batu Nah terus Mami pakai rutin Carlet whitening yang Agneserum ini 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 tuh bagus banget karena kulit Mami yang peradangan bukan peradangan ya breakout di jidat itu tuh berangsur-angsur pulih jadi jerawatnya membaik terus kemerahannya meredah gatel-gatelnya juga hilang dan yang Mami amaze banget dia itu tidak meninggalkan noda hitam di wajah yang terlalu pekat gitu Nah terus jerawat yang disini yang asalnya jerawat batu Mami pakaiin ini dia itu nggak jadi jerawat batu biasanya jerawat batu itu hilangnya atau sembuhnya itu lama banget ya tapi kalau sama ini si jerawat batunya itu jadi ada isinya jadi bisa semakin cepat sembuhnya dan Mami ini bener-bener honest review ya guys mengenai yang Agneserum ini karena Mami udah pakai berbotol-botol dan sesuka itu jadi kalau misalkan Mami breakout atau misalkan ada jerawat langsung nggak pakai pikir panjang langsung pakai Agneserum ini Rewe Mami gimana sih hasil dari Brightly Ever After Serumnya bagus apa enggak nah sebenarnya bukan Mami yang pakai karena kulit Mami itu cenderung Agne Front Skin kan jadi lebih cocok ke yang Agneserum ini tapi tenang adik Mami pernah cobain Brightly Ever After Serum dan sampai sekarang dia pakai dan dia kulitnya itu kering cenderung sensitif tapi dia suka banget sama ini karena ini itu efektif untuk mencerahkan kulit menghilangkan noda-noda bekas jerawat serta flek hitam dan yang paling penting ini nggak menimbulkan alergisan sekali untuk pemakaiannya kedua serum ini bisa dipakai pagi dan malam hari tapi inget jangan digunakan secara bersamaan ya jadi kamu harus pilih salah satu nih Apakah kamu mau yang pakai Agneserum serum kalau misalkan kamu jerawat atau kalau misalkan kamu nggak berjerawat kamu bisa pilih yang Brightly Ever After Serum ini untuk mencerahkan dan mencerahkan kulit kamu yang kusam juga menghilangkan noda-noda bekas jerawat dan flek hitam untuk pemakaian dari serum ini kamu bisa pakai setelah toner atau setelah essence kalau misalkan kamu pakai essence ya untuk harganya gimana Mami tenang aja produk Scarlett Whitening ini sangat mengerti akan kamu ya karena apa dengan sejuta manfaat ini itu harganya affordable banget cuman Rp75.000 aja mau ya Agneserum ataupun yang Brightly Ever After Serum sama-sama Rp75.000 aja ya dan seperti biasa kalau misalkan kamu mau order kamu tinggal lihat di description box aku taruh linknya di sana ya Nah itu dia tadi review ku mengenai serum dari Scarlett whitening ini semoga menjawab rasa penasaran kamu dan kamu enggak bingung lagi mau pilih yang mana terima kasih sudah nonton video aku sampai selesai dan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya dan sampai jumpa di racun Mami berikutnya bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh